Intro Dengan penghasilan yang tidak menentu, tergiurkah kakek untuk diajak mengemis oleh hajin kita, kita akan lihat yang saya lupa, numpang duduk oh numpang duduk baru apa pak? bapak baru apa pak? nambal baru nambal bapak masih bisa nambal ban? masih udah berapa tahun pak? bapak lama ya, akhirnya 17 tahun 17 tahun, ya lama juga ya pak? nambung duduk kalau alun-alun dari sini jauh nggak pak? jauh 10 km 10 km dari sini? iya di alun-alun itu banyak orang tidak disana? oh iya, sepi alun-alun sepi alun-alun malah sepi? kalau taman apa itu? iya, jalan putar tuh taman serwijari iya pak ya? iya itu rame nggak disana pak? rame rame, setiap hari? setiap hari rame banyak orang kesana? bapak ini kok kerja sendiri? iya anaknya kemana pak? ah utrolnya tengkudi anaknya? merangkong kamu meranto? iya bapak tinggal disini sama siapa? itu makanya sama siapa ya? iya kalau penghasilan perhari bisa dapat berapa nih pak? wah nggak mesti cuma oh tidak mesti paling pahal 15 ribu sehari kalau penghasilan sepuluh apa tukung? iya sepuluh tuang sehari-hari kan banyak pak? makan enak kalau ada yang ngasih ini pak saya ada cara pak untuk nambah penghasilan kalau bapak mau bahkan kalau bisa bapak nggak usah nambah ban bapak ikut saya kita ngemis pak bukan? kita ngemis minta 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 wah belum sampai ya di tempat yang rambut tadi yang bapak katakan di mana tamat sepidari itu lumayan gak pak? ini ada yang ngasih 50 ribu ini ini ada yang ngasih banyak nih pak ini baru berapa jam pak? mendingan ikut saya aja pak mendingan ikut saya aja pak belum sampai ya gini pak di sini ada dua cara bapak kalau buka jam berapa? pagi sampai jam? sore jam 6 jam 6 jam 6 nah sekarang gini pak supaya tambah penghasilan bapak buka tambah ban nggak apa-apa tapi malamnya sama saya pak kita ngemis pak gue tambah pak jepet banyak loh pak hehehe itu angin malam nggak cahan iya? angin malam tuh nggak cahan tercaya pak terima kasih sama pak tercaya terima kasih tadi kan gue tak lihatin harusnya apa terima kasih bapak bener nggak mau ha? bapak bener nggak mau nggak mau tapi kalau saya dikasih saya terima kalau bapak dikasih bapak terima tapi kalau saya minta tapi kalau saya minta yaudah pak ya saya tak coba ke tempat lain dulu ya pak ya tadi Asri Widari yang ramai ya pak ya iya permisi ya pak ya ntar lagi ya ya sahabat tangguh begitulah reaksi dari kakek Sukhirdi tadi ketika ejen kita membujuk kakek untuk diajak mengemis baginya itu sama saja membohongi orang lain ketika membohongi orang lain itu sama saja menyakiti dirinya sendiri jadi dia tidak mau saya masih sehat saya masih bisa berjuang saya masih bisa bekerja itu lebih baik saya lakukan daripada saya harus mengemis katanya berarti challenge kita tentang mengemis berhasil sahabat tangguh ejen kita selanjutnya sudah masuk dia akan menguji kesabaran dari kakek Sukhirdi ini seperti apa kita lihat bisa mumpah pak bisa mumpah pak angin ini bocor enggak ini ini gembes doang kok tapi dua loh bikin aku gembes katanya pak bos ini bocor bukan gembes bukain tadi gembes kok cek dulu aja ya nanti lama lah ya enggak lah itu dulu biar bapaknya cek dulu ini ini bakal lama gak sih enggak ditunggu bentar bentar aja dah bisa pak pak ini masih lama gak enggak enggak ini bocornya dua enggak pak cek aja dulu jangan di jangan di apa jangan di pompa nanti takut bocor lagi aku enggak enggak habis loh coba aja dia cek pak soalnya dua-duanya tadi bocor enggak bocor enggak bocor enggak bocor ya pak ya enggak tapi cek dulu aja deh pak aku takutnya bocor nanti aku enggak mau kena panas perginyi jangan sama belakang tadi ah bikin males kan bete aku! aku keren kayak ini sebentar maaf ya pak ya enggak usah enggak pahak enggak pak cek aja nanti aku takut bocor lagi pak panas enggak mau enggak bocor enggak apa ya pahaya Gak apa-apa. Nih, udah gak apa-apa. Ah, gak percaya. Aku gak mau. Yang belakang. Yang belakang, biarin aja. Bapaknya yang lebih tahu. Kamu gak tahu. Yang belakang punipun, Pak. Gak. Pak, tapi takut. Ya. Yaudah deh. Udah, udah beres semua tuh. Yaudah kamu bayar dong. Yaudah ayo buruan, aku panas. Yaudah bayar cepetan, aku tuh panas. Aku gak marah sama bapaknya, aku tuh marah sama kamu. Aku marahnya sama kamu, bukan sama bapaknya. Yaudah, buruan, bayar. Jaksa ribut-ribut. Kalau gak ada uang, ya sudah. Gak apa-apa. Berapa, Pak? Pinten, Pak. Gak pinten. Ada kok uang. Kamu malu-maluin kalau gak ada uang. Buruan bayar. Gak salah. Pak, ini beneran udah bisa semua. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Maaf ya, Pak. Yaudah, Pak. Makasih ya. Ayo, buruan. Aku panas. Gak mau panas-panas sih. Gini. Puter. Puter. Puter lagi. Ya, sahabat tangguh. Kesabaran teruji ketika masalah-masalah datang. Itulah yang terjadi pada kakek Sukirdi tadi ketika ejen kita meminta kakek untuk memperbaiki sepeda motornya. Dengan sabar, dengan penuh ikhlas kakek tetap mengikuti apa yang ejen kita minta. Kakek luar biasa sabarnya walaupun tadi ejen kita sempat cek cok di depan kakek Sukirdi. Tapi dengan sabar, ia masih melayani apapun yang terjadi. Berarti challenge kita tentang kesabaran berhasil. Kakek Sukirdi. Ya, sahabat tangguh. Ejen kita sudah masuk. Kita akan lihat reaksi dari kakek Sukirdi ketika nanti ejen kita mulai beraksi. Sekarang Kalna Kakek Suk Destroyah Mak ini dia, Mak. Mak, ini dia ke-dewa. Kita coba, kita coba. Kita coba. Kita coba, kita coba. Kita coba, kita coba. Kita coba. Kita coba, kita coba. Pak, kita coba. Kau coba. Jalan kau nak? Kau nak? Nggak mah. Kau mah belum juga? Masuk. Masuk. Eh, rasa aja bu. Masuk. Masuk. Ini cella ke. Dia tak menganggarnya. Dia tak menganggarnya. Cepat nak. Ke WA, Mak Murung. Tunggung mana? Tunggung. Duduk di situ, panas. Langgar sini saja. Duduk di sini. Kenapa nanti? Minta uang. Ya. Pelang apa? Banyak kan? Banyak. Ya bisa dulu. Ya bisa dulu nanti tambah lagi gak apa-apa. Ya sahabat langguh, sepertinya kita harus menghentikan misi kita hari ini. Kita akan beri kejutan kepada kakek Sukirdie. Seperti apa reaksinya ketika Zee akan memberi rezeki sebesar 1 juta rupiah? Sudah. Ya gempis. Gempis kok sepedanya. Ini sama. Siapiskan dulu. Aduh. Kek! Kenapa? 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 Ini tak mungkin ngomong. Beberangi. Kenapa? Main. Mau main? Pakai kenal? Beli gak-benak. Ingat di situ. Duduk sana saja. Iya, gak boleh ganggu. Ini kakak saya, Pak. Gangguin ya, Pak. Maaf ya, Pak. Perjalanan, Pak. Perjalanan. Perjalanan, Pak. Perjalanan. Perjalanan, Pak. Perjalanan. Maaf ya, Gangguin ya. Sudara. Sudara saya nyariin dari kami. Sudara lama. Sudara, emang dia lagi sakit. Lagi keluar rumah. Ntar dulu, ntar dulu, ntar buru-buru. Namanya siapa? Namanya? Anak. Anak dong? Iya. Anak. Iya. Iya, Pak. Sudah, sudut. Sudah, sudut. Gak apa-apa, Pak. Mau dibawa pulang. Mau dibawa pulang, saya nyari. Makasih, Pak. Iya, makasih. Ini kayak sepedaku kok. Kayaknya digenjotnya kok. Susah ya. Kayaknya sudah lama, jadi tukang tambal ban di sini. Hmm. Kek. Hmm. Nah, iya tuh, Kek. Gigi-gini. Gak pada porosnya, Pak. Tuh. Yeay. Sudah. Sudah benar. Terima kasih. Kak. Sudah. Sini tuh kita ngobrol dulu, Kek. Sini ngobrol. Hah? Ngobrol, ngobrol. Ngobrol? Ngobrol? Iya. Mau ke mana nih? Mau ke alun-alun follow di mana? Alun-alun follow di mana? Alun-alun follow di mana? Jauh ya? Masih 2 kilo. Masih 2 kilo? 10. 10 kilo? Wah, bisa hitam saya nih. Kayaknya sudah lama, jadi tukang tambal ban. Iya, sudah lama. Sudah dari kapan? Sudah. 11 tahun. Berapa? 17. 17 tahun di sini? Iya. Enggak pindah-pindah? Enggak. Emang berapa penghasilannya seharap? Enggak tentu. Paling... Paling anil. Tampilas. Paling 7, 20. 20 ribu? Satu hari? Satu hari. Tadi ada anak pindah-pindah naik motor, bannya kempes. Iya. Apa katanya? Tambah ban bocor keluar gak punya uang. Oh. Saya ikhlasan. Wah, kenapa kakek ikhlasan? Saya... Saya... Lebih di tingkat jalan. Saya mau bantu. 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 Oh, masih mau bantu. Padahal kan kakek butuh uang. Ya, saya butuh uang. Tapi kalau ada orang yang nambah ban gak punya duit, gak tambah. Gak apa-apa. Tapi tadi ada yang ngajakin ngemis gak dari kakek sekarang? Ada yang ngejak ngemis? Iya. Saya belum sampai ya. Kenapa belum sampai? Iya, belum sampai. Tapi kalau saya dikasih kakek terima. Kalau dikasih kakek terima. Tapi kalau minta-minta... Gak mau. Tadi ada pasangan wanita sama lelaki berantem di sini? Iya, maaf. Nambah ban itu. Iya, gimana ceritanya? Tadi waktu mereka bawel... Ceweknya bawel gitu... Minta-minta tetap kakek layanin gitu. Iya, kakek layanin. Kakek layanin. Kenapa kakek layanin? Tinggalin aja kan dia gak kenal juga. Gimana ya, Pak Yan? Kakek layanin. Kakek layanin. Kepeng sabar sekali. Kalau benerin gigi saya berapa? Kalau orang lain 50 kali saya gak usah. Gak apa-apa saya kasih rejeki. Ikhlas. Gak apa-apa menik? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa kakek yang gak apa-apa. Gak apa-apa kakek. Gak apa-apa kakek. Kan tadi kan saya kan udah pake jasanya kakek. Itu cuma berapa menikkan dari rumah. Oh gitu. Apalagi ke beli. Satu jam gak punya orang ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah salaman aja. Nih, satu juta rupiah. Satu juta rupiah buat kakek. Terima kasih sama-sama. Senang gak? Senang gak? Buat Moja? Moja lapang? Moja ribuan dari kesengan lapang. Semang papi ya. Semoga bermanfaat rejekinya. Bisa dipakai buat apa aja. Mungkin buat benerin mesinnya. Mesinnya suka rusak lho. Mesinnya sudah tua. Sudah pernah dibenerin belum? Belum. Belum. Di papinya gak ngokot. Ini kek nih. Tuh. Kita dari tim Pantang Ngemis, GTP, tadi sudah ngikutin kakek. Sedikit mengetes kesabaran kakek, keikhlasan kakek, kepedulian kakek. Kakek orang yang peduli, orang yang sabar dan pantas diberikan bahagia. Kakek rumahnya di mana? Ya rumah. Rumahnya ini. Rumahnya ini? Jadi tidurnya di sini? Tidurnya di sini. Kalau ada gusuran jalan, ya sudah gusur. Begitu. Kita boleh masuk ke dalem? Boleh masuk ke dalem? Boleh masuk ke dalem? Ada yang tadi makan gak bisa pulang. Kenapa gak bisa pulang? Ke tiada habisan uang.